Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Kementerian Perhubungan telah menyatakan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182 hari Sabtu 9 Januari 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rekan Mercy Wijaya akan mengulas kronologi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Mercy, silakan. Rara dan pemirsa kami akan paparkan kronologi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air berdasarkan pemaparan dari Menteri Perhubungan Budi, Karya Sumadi. Sebelumnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 membawa 50 penumpang hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 dari Jakarta menuju ke Pontianak. Dan pada pukul 14 waktu 36 waktu Indonesia Barat, pesawat tersebut take off atau lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan kondisi cuaca hujan. Sebelumnya juga diketahui bahwa sempat ada delay penerbangan 30 menit pemirsa. Satu menit setelah take off, pukul 14.37 waktu Indonesia Barat, terpantau posisi pesawat berada di ketinggian 1.700 kaki dan diizinkan untuk naik lebih tinggi lagi ke 29.000 kaki. Tiga menit setelahnya atau pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, pesawat bergerak ke arah yang tidak seharusnya dan dalam hitungan detik pesawat hilang dari radar. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pesawat Sriwijaya Air jatuh di perairan Kepulauan Seribu di sekitar Pulau Laki atau tepatnya di antara Pulau Laki dengan Pulau Lanjang. Kalau kita lihat inilah posisi dari Pulau Laki pemirsa dan inilah posisi dari Pulau Lanjang. Di antara kedua pulau ini ada jarak sekitar 1,5 sampai 2 mil atau sekitar 3,6 kilometer. Dengan kedalaman perairan Kepulauan Seribu yang berada di antara Pulau Laki dan Pulau Lanjang sekitar 20 sampai 23 meter. Sebelumnya pesawat Sriwijaya Air, SJ-182 membawa 50 penumpang dengan 12 kru pesawat. 50 penumpang terdiri dari 40 penumpang dewasa, 7 penumpang anak-anak, dan 3 bayi. Sementara 12 kru pesawat ini terdiri dari seorang pilot seorang co-pilot, dan 10 awak kabin. Sementara dalam penerbangan SJ-182 ini digunakan pesawat dengan spesifikasi Boeing 737-500 dengan nomor produksi 27.323 dengan spesifikasi mesin yaitu ada 2 buah mesin CFM-56-3C-1 di mana umur pesawat diketahui sudah 26,7 tahun pertama kali terbang perdana pada tanggal 13 Mei 1994. Airlines ini sempat digunakan oleh maskapai dari Amerika Serikat pada tahun 1994, digunakan oleh Continental Airlines, dan pada tahun 2010 digunakan oleh United Airlines yang juga berasal dari Amerika Serikat, barulah digunakan oleh Sriwijaya Air pada tahun 2012 sampai saat ini atau sekitar 8 tahun. Dan konfigurasi dari pesawat yang digunakan ini adalah pesawat kelas ekonomi dengan maksimal kapasitas 112 penumpang. Dan pemirsa, Direktur Utama Sriwijaya Air, Jefferson Irwin Jauwena ini juga mengatakan bahwa kondisi pesawat dalam keadaan sehat karena sebelumnya sudah terbang, pulang pergi Pontianak, seharusnya tidak ada masalah. Laporan maintenance juga semuanya lancar. Namun memang perlu investigasi lebih lanjut mengenai jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 ini. Sementara secara lebih lanjut saat ini berbagai tim gabungan sedang dalam proses evakuasi pesawat. Kita akan lihat dalam infografis berikut ini, di mana tim gabungan ini terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, ada juga Bakamla, dan juga Palang Merah Indonesia. Ini sedang melakukan pencarian di sekitar Kepelawan Seribu untuk melakukan evakuasi pesawat. Dan di sini terdapat juga POSCO SAR Terpadu Jakarta di Jakarta International Container Terminal JICT-2 Tanjung Priuk. Sementara setelah sudah ada serpihan atau puing-puing pesawat Sriwijaya Air yang ditemukan, maka ini akan selanjutnya masuk dalam proses identifikasi oleh DVI atau Disaster Victim Identification. Ini dilakukan di RS Polri Kramat Jati. Dan jika memang ini adalah serpihan pesawat yang teridentifikasi, maka ini akan langsung dikirim ke RS Polri Kramat Jati. Namun jika tidak, ini akan dilakukan investigasi secara lebih lanjut. Keluarga korban juga diminta untuk membantu proses identifikasi antemortem di RS Polri Kramat Jati untuk mengenali jenazah. Dalam proses identifikasi butuh data primer, seperti sidik jari, profil gigi, dan DNA keluarga. Jika data primer tidak diperoleh, maka bisa dilakukan pemeriksaan sekunder, yaitu dengan visual, dengan dokumen seperti SIM, KTP, paspor, pakaian, dan perhiasan. Dan pemirsa tentunya kita berharap bahwa evakuasi ini dapat terjadi dengan baik dan dapat dilakukan dengan cepat. Demikian, Rara kembali ke Anda. Ya, terima kasih, Mersi Wijaya atas penjelasan Anda mengenai kronologi jatuhnya pesawat Sriwijaya R-182.